Nah, tadi kan Sami sudah minta kepada Majelis Hakim agar kalau dimungkinkan, demi saat itu nantinya suatu saat, bisa kita lakukan persidangan di tempat kejadian. Supaya Majelis Hakim dan kita tahu dan masyarakat tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi. Karena fakta-faktanya ini sangat-sangat tidak masuk akal. Coba bayangkan, ini dibunuh di tempat tanah kosong. Jaraknya katanya tadi kan 1 meter lebih, ya kan? Tadi ada saksi mengatakan sebenarnya 100 meter. Ketika kita konfirmasi, kenapa kalau bilang 100 meter? Ya, karena saya naik motor. Nah, kalau hanya digamarkan dengan saksi begini kan fakta itu kan tidak teruji dengan baik, ya kan? Tapi kalau kita bersidang di tempat, kita akan biar, mungkin enggak dari tempat tanah kosong itu, Dhani, Hadi, dan Degi yang dituduhkan dalam dakwaan itu, bisa yang dibawa itu bisa membawa korban Fina dan Degi dalam motor, dibawa ke flyover. Betapa jauhnya, dan akan kita lihat di dalam, di dalam, di apa, di flyover, itu kalau dia mau balik lagi, membawa mayaknya lagi ke tempat tanah kosong, dia tidak bisa langsung, dia harus putar, karena ada di sini namanya pembatas kuala, separator. Jadi enggak mungkin. Jadi kalau Anda melihat langsung, bersidangan buka, saya yakin, hakim juga melihat, oh ini enggak mungkin. Itu yang kita inginkan. Jadi di media jilat kebenaran, kalau boleh itu bersidangannya itu betul-betul terbuka. Bagaimana tanggapan yang disakit? Ya, dia akan putuskan di hari yang akan datang. Karena memang kami juga meminta tidak putus hari ini. Saya tahu bahwa tadi Pak Hakim mengatakan, kalau itu kami kabulkan, maka seluruh biaya dan keamanan ditanggung oleh kita. Kita katakan tidak siap untuk menanggung biaya dan terutama keamanan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak. Dipercaya, karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.